Shalom, berjumpa kembali dalam saat itu kerja NGPDI Soekalabaijo Salatiga bersama dengan saya Henny hari ini saya akan membawakan tema hidup yang berkenan diadakan Tuhan saya ambil dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 10-12 demikian firman Tuhan siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik dia harus menjaga hidangnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu dia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik dia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta Allah tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berkuat jahat dalam ayat ini dikatakan siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik dia harus menjaga hidangnya terhadap yang jahat tidak ini adalah penggerak kehidupan manusia tanpa kita sadari sering ada ucapan negatif yang mampu keluar dari mulut kita bagaimana kita bisa melihat hari-hari baik dalam hidup kita dan menikmati janji-janji dan mencintai perdantukan dalam hidup kita itu salah satunya dengan menjaga lidah terhadap menjah api kecil bila menyala kecil itu tidak terlalu berdampak api besar bila menyala besar itu bisa menyuruh dan bisa terbakar begitu juga dengan lidah memang buat yang terkecil dalam tubuh tapi lidahlah yang dapat melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita kadang sering terjadi pertengkaran yang pada akhirnya berakhir dengan pembunuhan atau dalam lingkungan rumah tangga seringkali terjadi percekcokan hanya ucapan melalui lidah kita yang berakhir pada pecah raya kita tidak menyadari apa yang kita ucapkan itu akan menggerakkan roda kehidupan kita dan ayat yang selanjutnya dikatakan menjajahnya terhadap yang jahat dan dibidah terhadap ucapan-ucapan menipu tetap pun tidak boleh mengeluarkan ucapan-ucapan yang menipu ucapan-ucapan yang membuah tidak pada kenyataan yang sebenarnya itu berdampang tidak baik juga untuk melakukan orang-orang yang di sekitar kita tentunya ataupun terlebih untuk kita sendiri karena Tuhan tidak sama sekali tidak berkenan dengan kami ayat yang ke-11 katakan ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik ia harus mencari perdamaian dan berusaha dan kita berkata kalau mau ingin melihat hari-hari yang baik jauhi kejahatan karena apapun yang kita tabur itu pun yang akan kita tuai menabur kebaikan akan menuai kebaikan dan sebaliknya menabur kejahatan kita pun akan menuai kejahatan mari hidup di dalam pertobatan supaya hari-hari dalam hidup kita menjadi baik selalu mencari perdamaian bila kita tidak mau hidup damai tidak akan pernah selalu saja ada masalah karena kita tidak mau saling memaafkan saling mengampuni yang berujung pada perdamaian akhirnya masalah itu akan tipu dan terus-menerus akan berkelanjutan tidak akan ada perdamaian tidak akan ada kedamaian dalam hidup kita saat didatangkan di sini Tuhan bilang ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik ia harus mencari perdamaian bukan membuat peonakan dan berusaha mendapatkan ayat yang ke-12 sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berkuat jahat Tuhan minta kita supaya hidup bertunah di hadapan Tuhan kita tidak boleh berbuat hal-hal yang membuat hati Tuhan kecil yang membuat hati Tuhan berduka Tuhan selalu mau menerah mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar orang-orang benar siapa orang-orang yang mau dan taat untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita mari kita melidup sungguh-sungguh untuk melihat hari-hari baik dan rindu merasakan pertolongan Tuhan rindu melihat ujisa Tuhan dalam hidup kita jadilah sebagai orang-orang yang benar dengan menjaga mulut kita jaga diri kita dari hal-hal yang jahat hidup dalam perdamaian tidak suka iri hati dengki dan hidup dengan pertikaian malilah kita mencari perkenangan Tuhan saat-saat terakhir ini hanya Tuhan lah tujuan hidup kita kita tahu bahwa apa yang berkenan di darah di hadapan Tuhan saya mengajak mari seluruh-selur kita selalu mengejar untuk mencari perkenangan hidup bagi Tuhan hidup layak bagi Tuhan hidup berkenaan bagi Tuhan jadi Tuhan berasal sebab mata Tuhan berkunjung pada orang-orang benar jadi Tuhan pun mendengar permohonan kita Tuhan mendengar kerinduan kita permohonan mereka yang minta tolong Tuhan akan mendengar minta tolong kita karena kita sudah selalu berusaha untuk hidup berkenaan di hadapan Tuhan kiranya penuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk kita sama-sama selalu mengejar perkenangan di hadapan Tuhan Allah Yesus memberkati insyaAllah selamat menikmati terima kasih